Tapi ya jangan nunggu viral terus, baru mau serius nanganin kasusnya Cuma emang banyak konspirasi dari kasus ini Ada yang bilang kalau kasus ini melibatkan anak dari seseorang yang berpangkat Bahkan kata ibunya Peggy juga seperti itu Hola netizen yang tercinta Peggy alias Perong tersangka dalam kasus Vina Cerobon mengaku pasrah setelah dirinya ditangkap polisi di kota Bandung Kepada ibunda yang menjenguknya, Peggy kembali menegasan kalau dirinya sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan polisi kepadanya Ungkapan Peggy itu membuat ibunya begitu terpukul Ibunda Peggy, Kartini, meminta anaknya untuk teguh pada pendiriannya untuk tidak mengaku jika dipaksa polisi terlibat dalam kasus Vina Cerobon Kartini mengatakan saat ia menjenguk di Mapolda Jawa Barat, Peggy mengaku tidak pernah terlibat dalam kasus Vina Cerobon Ya Alhamdulillah dia sehat, nah saya nanya G, apa kamu pernah melakukan hal sekeji itu? Apa kamu kenal sama Egi sama Vina? Anak saya jawab, demi Allah, demi Rasulullah Mak, saya tidak kenal sama yang namanya Egi dan Vina Terus, saya tidak melakukan hal sekeji itu Anak saya menjawab seperti itu Terus anak saya lagi berpesan Mak, jikalah nanti malam mama pulang, kalau saya tidak ada umur, saya minta maaf Saya rela dan ikhlas, Mak, jadi tumbal anak orang yang berpangkat Saya tidak apa-apa mati sahid Saya menanggung dosa orang yang punya, saya orang yang tidak punya, tidak apa-apa Kalau itu semua tuduhan dijatuhkan kepada saya Anak saya berpesan begitu Sampai saya tuh, gimana hati seorang ibu Sampai setak peluk anak saya, sampai nangis saya Jangan ngomong gitu, Cong Allah maha tahu, Allah maha besar, Allah maha mendengar Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Nah guys, aku cukup tertarik dengan pernyataan ibunya Peggy Yang mengatakan pada waktu dia bertemu dengan Peggy Si Peggy tuh bilang Biar aku jadi tumbal anak orang yang berpangkat Nah, coba kalian pikir sendiri Pernyataan Peggy kenapa seperti itu Seakan-akan dia tahu bahwa kejadian itu melibatkan anak orang yang berpangkat Net gak cash analisaku Sedih banget saya mendengar Apa yang disampaikan ibunda Peggy Setiawan yang kemarin ditangkap oleh Polda Jadi ibu bunda Peggy ini bercerita Ketika bertemu Peggy di Polda Peggy ini berpesan kepada ibundanya Andai besok umur dia tidak panjang Peggy memohon maaf Peggy ini katanya ikhlas Menjadi tumbal anak berpangkat Dan menanggung dosa orang lain Semoga dengan itu Dia bisa meninggal dengan syahid Coba Bayangkan Teman-teman Hati ibu mana yang tidak sakit mendengar keterangan Atau omongan Ucapan dari anaknya yang seperti itu Dan saya mohon kepada Kapolri dan Kapolda Untuk segera cross-check Terkait apa yang disampaikan ibunda ini Saya yakin Peggy berbicara begitu tuh Ada alasannya pak Jangan sampai dugaan masyarakat atau netizen Itu memang benar Jangan-jangan Bapak ini salah tangkap gitu loh Jadi saya mohon dengan sangat pak Mohon untuk segera Di cross-check apa yang ibunda Peggy ini sampaikan Dan kalaupun memang betul terbukti Peggy Setiawan ini adalah pelakunya Juga mohon segera untuk ditampilkan ke publik Berikut bukti-buktinya pak Biar di bawah kita Juga tidak berasumsi liar Tentang kasus Vina ini Banyak dari kita yang gak percaya Tertangkapnya Peggy alias Perong Yang diduga terlibat dalam kasus Vina Cerbon Ya wajar sih ada yang gak percaya Karena udah 8 tahun gak ditemukan Saat viral langsung ketemu tuh si Peggynya Bahkan bukan cuma netizen aja yang gak percaya Ibunya Peggy juga gak percaya Kalau Peggy adalah salah satu pelaku dari kasus Vina Cerbon Yang gue heran sebenernya Semua kasus itu harus viral dulu ya Baru mau ditanganin Apakah susah untuk menangani kasus yang gak viral Kalau memang bener si Peggy yang sekarang ditangkep itu adalah pelakunya Kita harus apresiasi Tapi ya jangan nunggu viral terus Baru mau serius nanganin kasusnya Cuma emang banyak konspirasi dari kasus ini Ada yang bilang kalau kasus ini melibatkan anak dari seseorang yang berpangkat Bahkan kata ibunya Peggy juga seperti itu Kalau menurut kalian gimana? Guys, menurut gue Peggy alias Perong Salah satu pelaku dari Pina Yang baru-baru ditangkep pihak kepolisian Mungkin adalah orang salah tangkap Karena ciri-ciri si Peggy ini Yang disebarkan ke masyarakat Jauh berbeda dengan Peggy yang ditangkep pihak kepolisian Contohnya Ciri-ciri rambut Peggy yang disebarkan adalah rambut keriting Tapi Peggy yang ditangkep Rambutnya lurus Jadi apakah Peggy ini semuting? Coba kalian cewek yang sering semuting Beri tanggapan Kedua Kenapa mesti tunggu viral dulu? Baru ditangkep Padahal kan sudah 8 tahun si Peggy ini bebas berkeliaran Tapi setelah viral Baru ditangkep Dan juga ditangkepnya ini Di Bandung, Jawa Barat Bukan di kampung-kampung jauh Atau daerah terpencil Yang susah dijangkau oleh pihak kepolisian Jadi bagaimana menurut kalian guys? Apakah Peggy ditangkep ini? Beneran Peggy? Atau orang salah tangkap? Lu tau gak? Kalau kemarin Peggy alias Perong Salah satu DPO kasus Vina itu ditangkap polisi Tapi bukannya seneng netizen ini Ternyata malah belum puas Nah jadi hal ini tuh bukan tanpa alasan guys Ketidakpuasannya itu Karena ciri-ciri DPO yang dirilis sama pihak polisian itu Berbeda dengan foto orang yang sudah ditangkap Ciri yang paling kelihatan itu adalah Rambutnya yang lurus Sementara di daftar DPO Dia kan berambut keriting Kejanggalan berikutnya Peggy yang ditangkap bertempat tinggal Di desa Kepongpong, Cirebon Sedangkan di informasi DPO Dia itu bertempat tinggal di desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Cirebon Jadi berdasarkan kejanggalan-kejanggalan inilah Masyarakat sama netizen tuh Belum sepenuhnya percaya Kalau yang ditangkap oleh pihak kepolisian ini Adalah Peggy yang asli Apalagi kan terduga tersangka ini Udah burun sekitar 8 tahunan Dan ketika tertangkap Ternyata dia bekerja sebagai buruh bangunan Apa memang sesulit itu untuk menangkapnya? Tingkat kesulitannya kok Setara kayak mau nangkap koruptor Bahkan lebih Ya asli atau nggak sih Gue berharap para DPO bisa segera tertangkap Supaya keluarga korban ini Bisa mendapatkan keadilan yang seharusnya Nah sekarang gue mau tanya Gimana menurut kalian tentang perkembangan kasus ini? Apakah dalam pandangan saya Yang ditangkap polisi kemarin itu Adalah Peggy yang asli Atau salah tangkap? Kan gitu? Ya, jadi begini Sebelumnya Yang tahu Peggy itu asli atau tidak Hanya Tuhan dan dia sendiri Ya, yang tahu Peggy itu asli atau tidak Namun dalam pandangan saya Sebenarnya mudah Mudah sekali Kecil Untuk mengetahui itu Peggy yang mempina 2016 lalu atau bukan Caranya tinggal polisi Pertemukan si Peggy itu Dengan tujuh tersangka Yang masih ada di dalam tahanan Pertemukan mereka Selesai urusan Ya kan? Mereka pasti kenal satu sama lain Pasti kenal satu sama lain Orang itu temen mereka nongkrong Orang mereka itu temen mereka Kumpul-kumpul bersama Pasti kenal gitu loh Tinggal dipertemukan Si Peggy yang ditangkap kemarin Dengan tujuh tersangka sebelumnya Selesai urusan Ketahuan dah Nah, kalau misalnya memang itu Peggy yang ditangkap Memang Peggy yang dicari Segera Berikan hukuman Namun jika itu bukan Peggy yang dicari Segera bebaskan Sesimpel itu Sesederhana itu Nah, disini diperlukan Kejujuran polisi gitu loh Ya, transparasi polisi Kepada publik Dan yang kedua Kalau polisi bilang itu adalah Peggy yang dicari Selama 8 tahun ini Lakukan konferensi first Ya Undang semua media Dan saran saya Polisi jangan bicara sendiri Biarkan Peggy yang ditangkap itu bicara Jangan polisi yang bicara Si Peggy itu yang baju oran Kemudian balik badan Jangan Ajak Peggy itu duduk Biar Wartawan yang mewawancarai Dan ketika Wartawan mewawancarai Biarkan wartawan Bertanya acak gitu loh Jangan Habis bertanya ini Harus bertanya ini Harus bertanya ini Jangan Biarkan wartawan Mewawancarai si Peggy Yang ditangkap itu secara acak Ajak Peggy Konferensi first Biar wartawan semua Bisa mewawancarai gitu loh Jangan cuma polisi yang ngomong Dan Yang terakhir Ini kan dibilang bahwa Peggy anak pejabat Peggy Peggy selama ini susah dicari Nah Seandainya Seperti yang kalian bilang Salah satu pelaku adalah Anak pejabat Itu lebih mudah Ada yang bilang Anak bupati Sebutkan Bupati siapa Setelah tahu Bupatinya siapa Maka Kita tinggal cari Anaknya siapa Karena gak mungkin Satu bupati itu Punya anak 100 Paling bupati itu Punya anak 1, 2, 3, 4 Atau 5 lah Zaman sekarang Ketahuan lah anaknya itu Kemudian Interogasi Selesai urusan Terus ada yang bilang Oh itu pelakunya Anak polisi pak Kalau pelakunya anak polisi Cari Di polisi mana dia bertugas Polsek Polres Polda Dimana bertugas Setelah ketemu orangnya Misalnya polisi itu Cari Anaknya siapa Gak mungkin Anak polisi itu 100 Paling anaknya 1, 2, 3, 4, 5 Ketemu dah anaknya Interogasi Selesai urusan Benar semudah itu Ya kalau memang anak pejabat Malah lebih mudah Ketemunya Pejabat mana gitu loh Ya Dan logika yang terakhir Itu kan kalian bilang Salah satu Anak ini kan Anak pejabat Sehingga susah ditangkap Selama ini Logikanya begini teman-teman Ini kan 11 pelaku ya 11 pelaku Nah Anggaplah 2016 lalu 11 pelaku itu ditangkap Dibawa ke kantor polisi Nah Setelah 11nya ditangkap Kemudian satu ketahuan Bahwa itu anak pejabat Nah Si anak pejabat itu Kemudian dilepaskan Oleh polisi Maka logikanya Yang masih di kantor polisi Adalah 10 orang Bukan 8 orang Itu logikanya Paham Jadi begini Kalian kan bilang Salah satu pelaku Anak pejabat Sehingga susah ditangkap Nah Anggaplah 2016 lalu Itu 11 ditangkap 11 ya Kemudian satu ketahuan Anak pejabat Dibebaskan Maka 2016 lalu Yang dikurung itu 10 orang Bukan 8 orang Ya Kalau memang Maka gak buron 3 Pasti buron 1 Karena pejabat itu aja Itu kita logika sederhana ya Dan harapan saya Ini tidak salah tangkap Kalau salah tangkap Ini akan Membuat semakin sedih Keluarga Pina Dan Pina sendiri Almarhum Ya Dan juga Kalau salah tangkap Tersangka aslinya Tiga-tiganya Bisa menertawai polisi Seneng dia Kalau polisi salah tangkap Mereka semakin aman gitu loh Ya Itu aja Terima kasih